Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Jumpa lagi di channel youtube jerogakimko Kali ini kita akan mengalas unit terbaru dari jerogakimko yang baru dapet kemarin ya Unitnya Kimko Racing King Fuel Injection tahun 2021 Seperti ini unitnya guys Ya Alhamdulillah ini Ini emblemnya ya Kimko Racing King FI Fuel Injection 150cc Jadi yang akan kita review Saya akan ulas tentang speknya Speknya Teman-teman bisa cek di youtube Yang lain atau di google Spek detailnya Kimko Racing King ini Saya akan ulas review Tentang detailnya Dan juga tentang pemakaiannya saya Untuk hariannya Ini jujur unit ke 108 Dari jerogakimko yang saya puas banget Mantep banget Pertama kita Cek dari detail Tongkrongannya guys ya Sebelumnya Sebelumnya Sebelum jerogakimko pernah dapet juga unit racing king seperti ini Waktu itu sekitar 2 tahun lalu ya Pas covid Ya saya ingat pas covid Saya dapet juga ini seperti ini Gak berapa lama juga udah sold out ya Dampingkan sebulan Tapi unit ini Misalnya saya akan Oprek dulu Ada berapa faktor yang saya belum terlalu puas ya Oke yang pertama kita cek dari penampilan Oke speedometer guys Speedometernya Seperti ini Ini kalau di layar Kayaknya Ini digital ya Tapi kayak gerak gitu Karena gak bisa ketangkep pake layar Kamera biasa Ini Oh ini standby Steady ini Oke ini Yang jarum ini adalah RPM guys RPM Ini ada aki Indikator aki Ada lampu Ada indikator mesin Ada indikator Apa ini Oli Oli penggantian oli mesin nih Sama bensin Terus juga ini ada Disini gak kelihatan Ini ada jam Jam Ada kilometer juga Ada speed Ada bensin Ini untuk modenya Ini untuk adjustnya Untuk setelan Speeder digitalnya Ini keren banget guys Pasti keren banget Lalu di sektor ini Ini ada engine cutoff Engine cutoff yang Di Kinko Tipe sebelumnya belum ada Ini seperti Di motor-motor gede Motor-motor couplingnya Ada engine cutoffnya Oli yang ini standar guys Ini sama semua Tombol-tombolnya seperti Kinko Trend 2000 SR sama semua Jadi ada lampu Stutter Pison Lampu sen Kiri kanan Masih tetap dengan ciri khasnya Kinko Ada suara Tepat-tepatnya seperti Supaya kita gak lupa Balikin Nah ini Flasher relay-nya Khas Kinko Oke Kalau kita matikan Berhenti dia Oke Lalu ada Lampu passing Ini keren banget guys Asyaki Kodo ya Spionnya juga keren banget Spionnya keren banget Tenggerongannya Gagak banget Lihat dari depan Mantep banget guys Masih sepetar speedometer Kita bahas Nah Ini guys Ini ada Charger USB Betulnya charger USB Tapi Kosong guys Ini Disiapin untuk charger aja Kalau mau disini boleh Nah yang ini Ini udah charger USB Yang sudah Standby Ada lampu Ijo Kelihatan nih Kalau ini Ini gak Karena Nah Nyala ya Karena siang aja Lampu ijo Nyala Ini indikator Untuk USB Charger Handphone Keren banget Kimco Mantep Kuncinya Kuncinya Seperti Kimco Yang saya punya Kata-kata Kimco Trend SR Punya seperti ini Jadi ini on Satu kunci Untuk semua Buka Buka tanky Disini Ini buka tanky Bila gambar tanky Buka langsung Ini mati Off Buka job Satu helm Masuk guys Ya Helium 3 per 4 Masuk Ya Keren banget ya Terus Yang lebih keren lagi nih Dia pake Semacam Pelindung gitu ya Pelindung Yang kayak Karpet ini Kayak Biasanya saya temuin Di motor-motor Yang gede Yang kayak Grandin 250 Saya temuin Ini Jadi motor ini Keren banget Jadi gak lecet Ke bawah guys Dan gak berisik Barang Pak Kaki disini Percih Seperti Kingko Tren SR Akinya disini Sehingga Amper juga Original Kingko YTX 9BS Nomor Rangka disini Biasanya Nomor rangka Di depan Ini sekarang Dibikin disini Supaya kelihatan Dan kadang-kadang Kalau nomor rangka Ada disini Kingko Pada umumnya Itu Pakaratan Gak kelihatan Joknya Seperti biasa Kumputnya Pas Kingko Ada yang Birginko Juga disini Wah Ini pokoknya Keren banget Oke Nah Terus Di kunci juga Serta kunci Begitu Kita ada kunci Ini ada Pengaman Nah Udah Gimana cara bukanya Cara bukanya adalah Seperti ini Ini ada Kunci Ini ada Arahnya Kita Lepaskan disini Yang titik merah Buka Oke That's it Bagasi ini Bagasi depan ini Juga lumayan besar Bisa buat naruh Sarung tangan Bisa buat naruh Handphone Kalau pas lagi ngecharge Bisa naruh minum Anything Disini Decknya Deck bawahnya khas Kimko Gede banget Ini Dua botol aqua Dalam kondisi berdiri Bisa masuk disini Oke Apalagi ya Terlalu banyak yang dibahas Ini motor Keren banget Sumpah Gak akan rugi Oh iya Ini ada Detail yang diperhatikan Sama Kimko Racing King Ini adalah Stabilizer Stang Ini pengaruh banget Walaupun sedikit Pengaruh Tapi pengaruh banget Saya handling ini Kerasa banget Stabilnya Sektor depan Lampunya sudah LED Ini LED Kita nyalakan Biar kelihatannya Nyalakan On Oke Tidak terlalu kena Tidak terlalu kena Tidak terlalu kena Tidak terlalu kena Karena harusnya tesnya malam Tapi ini LED 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 Lalu kita lihat Sintnya Sintnya juga Sudah LED guys Keren Ini lampu malam Ini lampu malam Lampu malam Lampu malam Ini LED Nyalakan Lalu disini Lampunya Tidak ditaruh disini Jadi lampunya Ditaruh di sektor itu Ini asnya Kimko juga Kimko Trenacer Ini ada begininya Kayak model karbon Ini motif karbon Ini lambang Kimko Dudukan plat nomor disini Dan ini lampunya Lampunya ini Masih lampu Biasa ya Lampu biasa Belum LED Tapi Saya sudah tes malam Jalan malam Ini super terang banget Dan ketampilan Tongkrongan dari awalnya Ini keren banget guys Saya akuin Keren banget Gak ada yang bisa nyamain ini Gak ada yang bisa nyamain Gingko ini Lihat ya Ini keren banget Lihat langsung Lebih keren lagi Belum ada Sirip disini Sirip untuk Nahan Masuk udara Masuk kesini Untuk peninginan Sektor mesin Nah Sirip Ini keren banget Asli Keren banget Sparkboard depan Sparkboard depan juga ini Untuk menambah Kegantengan Ini ada Profile disini Profile seperti Sarang pawon Lampotnya keker banget Sekilas modelnya Mirip-mirip Kipe Kimko Yang lama VX 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 Seperti ini Ada sparkboardnya Lampunya di depan Tapi jauh lebih keren Ini jauh Sobeknya keren ini Ya desainnya Dan yang keren ini Cakram yang biasanya diletakkan di kiri Ini diletakkan di sebelah kanan Double ini Double piston Dan bentuk cakramnya keren Dan bentuk cakramnya keren guys Ya liatin ya Uh patent deh Pokoknya emang tipe-tipe racing Jadi gini Bentuk shockbacker juga keren Jadi Antara sparkboard Shockbacker Cakram Itu dibikirin semua Sama si Kimko nya ini Si teknisi Kimko nya Emang apa Engineering nya Kimko ini keren banget Lalu depan Ini bannya sudah Ganti Maxis Maxis Original Taiwan Ini Taiwan Ukuran 110 70 ring 12 17 Jadi dari segi safety Ini safety banget Di jalan asfal Ini nempel banget Saya udah coba Kayaknya Nggak mau lepas dari asfal gitu ya Ini kung pun juga Nempel banget Oke Seperti biasa Ini juga Nahan kotoran Dan rapet banget guys Nggak kayak tipe-tipe sebelumnya Tipe-tipe sebelumnya masih ada celah Ini rapet banget Jadi kotoran nggak Nggak terlalu masuk ke dalam Yang sebelumnya Masih ada celah disini Masih bisa masuk kotoran Ini oke Ya Jadi even dia pakai sparkboard pun Walaupun ini Cuma setengah Tapi Nggak sampai ke dalam Ya Sektor shockbacker aja nih Yang saya agak ragukan nih Harus sering bersihin guys Karena nggak ada pelindungnya Biasanya ada pelindung karetnya Karet shockbackernya Ini kalau nggak ada pelindungnya Ini rawan kotor Lawan lecet Ya Harus ini bersihkan guys Ini ada asfal-asfal nempel Ini Sektor Kaber remnya pun keren banget Has-has racingnya Tipe-tipe racing tertentu Seperti TDR Atau apa itu Seperti kayak gini guys Ini Baja Keren Oke Wih Nulasnya nggak Dicapainya Ini Mata kucing Dari samping Supaya menahan Kalau dari samping Kena sorot ya Nggak langsung Tahu ya Aware bawahnya Ada motor di depannya Dan ini Hase Kimco Ya Ini udah Depat yang Kalo ada Kimco Di motor lain Nggak ada yang bisa niru ini Kecuali ini udah Ijin Ijin Kimco Footstep yang di Mencet Kalo disini Nggak mau Disini pun Oke guys Ini seperti Kimco Trend Kabungan Ada Kimco Trend 2000 Dan Kimco Trend SR Lanjut ke Detail Joke Detail Joke Ini kayak ada Motif kain begini Kain Kain apa namanya Sarang Sarang Tawan Keren guys Di depannya pun Masih ada Pokoknya Explosif banget Joss Gandos Ini filternya Tetap Nah Ini Box CVT Box CVT Ini Ini Nggak ada yang namanya Selahan Seperti Matamata Pada umumnya Ini Betul-betul Mengandalkan Aki Akinya Tekor Ya ini Nggak usah Selah-selah Ganti Aki Aki Jangan Nggak usah Repot Nggak ada Perbunggi Nanas Nggak ada Perbunggi Setengah Bulan Ini udah Safety Jadi Perlunya Ngecek Si Akinya Kondisi Akinya Masuk Ke belakang Ini Ada Tiga Setelan Ini udah Setelan Paling Empuk Paling Empuk Menengah Ini Setelan Paling Keras Jadi Ini Setelan Belakang Tampilannya Begini Oh ya Behelnya Ini Behelnya Keren Banget Lepas Disini Sini Nggak ada Post Keren Jadi Modelnya Apa Modelnya Sejelas Nggak bisa Dikatakan Kata-kata Saya bingung Kata-kata Apa Ini Keren Banget Khas Racing Itu Kelihatan Lampunya Stop Lampenya Stop Lampenya Keren Full LED Stop Lampenya LED Full LED Lampu 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 Nah LED Guys Top Sparkboard Di atas Sampai Bawah Ini Lumayan Lumayan Kebawah Jadi Dijamin Yang Belakang Puan Aman Nggak Kena Cipratan Lumpur Daripada Badan Belakang Nggak Sampai Ke Pengendara Di Belakang Nih Kimko Pikirkan Sampai 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 Lagi Sparkboard Di Olong Jadi Double Protection Bapuk Kolong Untuk Menahan Cipratan Nggak Sampai Kedalam Sobekernya Dua Guys Sobekernya Dua Tapi Sumpah Ini Nggak Keras Saya Udah Coba Sobekernya Nggak Keras Empuk Oke Lalu Yang Gila Lagi Ini Guys Karena Dia Tipenya Racing Tenaganya Gede Banget Coil Nya Mas Lihat Di Dalam Ini Coil Gede Banget Hampir Segede Kepalan Tangan Saya Itu Seperti Coil Mobil Setengah Coil Mobil Itu Sampir Segede Kepalan Tangan Saya Coil Jadi Coil Menyebabkan Pembakaran Membesar Salah Satu Sebabnya Belum CDI Teknik Teknik Saya Nggak Paham Tapi Saya Lihat Dari Coil Segede Gini Ngeri Lalu Sektor Cakram Cakram Ini Sama Selang Racing Tiba Tiba Racing Terus Ini Keren Detilnya Keren Kalau Lihat Ini Sekilas Saya Jadi Ingat Motor Motor Gede Dulu Yang Arm Pisang Sekilas Ini Kayak Gitu Mantep Jadi Cakram Cakram Nggak Terlalu Besar Tapi Saya Udah Coba Pakem Dan Nggak Melintir Apalagi Didukung Lebarnya Dari Ganti Maxis Yang Asli Taiwan Tipe 130 70 12 12 17 Peloknya Juga Keren Warnanya Dia Warna 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 Kekinian Abu Gitu Grey Saya Sering Pake Di Kinko Kinko Saya Yang Saya Restorasi Warna Warna Begini Nah Dalamnya Keren Warna Kipas Terusnya itu Merah Khas Racing Lalu Ini kelapot Dia Pake Cover Lagi Disini Ini Juga Keren Banget Nah So far Itu Yang Bisa Di Racing King Ini Yang Penting Ini Motor Josh Gandos Saya Puas Banget Dan Ini Akan Saya Pihara Dulu Sampai Dari Toh Speed Pun Saya Masih Belum Terlalu Puas Toh Speed Saya Coba Di 105 Bus Tapi Masih Belum Dapat Jalanannya Jalanannya Masih Belum Dapat Yang Panjang Saya Masih Penasaran Dengan Si Racing King Ini Coba Biasa Mesin Ini Sang Asli Guys Oke Segitu Aja Review Dari Jurang King Ko Ter Sinking Ini Yang Penasaran Boleh Datang Ke Markas Jurang King Ko Lanjut WA Aja Free Free Right Free Test Free Right Anything Welcome Anyone Welcome Janjian Dulu Welcome Mau Tes Unit Manapun Dari Jurang King Ko Monggo Nggak Ada Unit Satupun Jurang King Ko Yang Kecepatannya Begini Ya Masih Ada Dua unit Yang Lain Nggak Tren SR NSR Yang Top Speed 125 Ini Ya Kesayangan Saya Ada Satu Lagi Yang Sedang Di Restorasi King Ko Isi Masih Pengen Saya Tembusin 100 Oke Guys Itu Aja Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sıra Sıra